Pesan cincin nikah bareng pasangan sama pesan cincin nikah bareng orang tua itu beda loh hasilnya Hah? Kok bisa beda? Jadi gini nih, bedanya kalau misalnya kita pesan cincin nih bareng pasangan ya Otomatis kan kita berdua ya datang sama pasangan ke toko cincin Terus kita milih sesuai selera kita, pengen model yang kita pengen Terus pengen bahan yang kita pengen Dan yang pasti sesuai budget yang kita punya Sedangkan kalau misalnya nih kita beli cincin nikah sama orang tua Kita datang ke toko cincin sama orang tua Nah itu punya value tersendiri sih Jadi kayak kita menghargai pendapat orang tua, menerima masukan dan lain-lain Tapi kita jadi gak leluasa gak sih? Kayak kadang modelnya nanti sesuai sama selera orang tua Bahannya juga nanti sesuai sama selera orang tua Sedangkan kan kita kayak punya selera sendiri Terus kita kayak mengikuti yang lagi tren sekarang Tapi kadang orang tua gak mau tau sih soal tren-tren kayak gitu Jadi menurut kamu gimana?